Bismillah, kita kali ini akan membaca kelanjutan buku Sejarah 25 Nabi dan Rasul disertai kisah-kisah para nabi lainnya, memetik pelajaran Tauhid dan Ahlak Mulia dari Sejarah para Nabi dan Rasul penulisnya Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafibahullah dan Ahiman Umar Abdul Aziz Hafibahullah penerbitnya Perisai Quran Kit kita telah selesai membaca kisah Nabi Adam sekarang kita akan membaca kisah tentang Nabi Idris Bismillahirrahmanirrahim adik-adik yang dirahmati Allah SWT tentu kalian tidak asing dengan nama Nabi Idris beliau adalah Nabi Idris AS Nabi Idris AS mempunyai nama asli Khanuk Nabi Idris AS diutus oleh Allah SWT setelah Nabi Adam AS wafat Allah SWT mengutus Nabi Idris AS untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah SWT dan tidak menyekutukannya jadi jaraknya sangat lama antara Nabi Adam AS dan Nabi Idris AS Allah SWT telah memuji Nabi Idris di dalam Al-Quran dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran sesungguhnya dia orang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi dan kami telah mengangkatnya ke kedudukan yang tinggi Quran Surat Maryam ayat 56 sampai 57 adik-adik yang dirahmati Allah SWT tahukah kalian apa yang menyebabkan Nabi Idris AS mendapat pujian dari Allah SWT Allah SWT memuliakan Nabi Idris AS karena beliau seorang manusia yang soleh Nabi Idris AS adalah seorang hamba yang taat beribadah tahukah kalian apa kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Idris AS beliau diberikan pahala oleh Allah SWT sebanyak pahala seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ketika itu seandainya seorang mendapatkan 100 pahala untuk Nabi Idris AS 100 pahala itu dikalikan dengan jumlah manusia yang ada ketika itu Subhanallah dengan kemuliaan itu Nabi Idris AS memohon kepada Allah SWT agar dipanjangkan umurnya untuk mendapatkan pahala yang berlimpah pada suatu hari Nabi Idris AS bertemu dengan seorang malaikat sebagai seorang Nabi tentu Nabi Idris AS mengenali malaikat itu Nabi Idris AS berkata kepadanya jika engkau bertemu dengan malaikat mahmud mintakan kepadanya agar ia menunda ajalku agar aku berumur panjang Nabi Idris AS meminta demikian karena beliau ingin mendapatkan pahala kebaikan sebanyak pahala seluruh umat manusia yang ada ketika itu alangkah mulianya Nabi Idris AS malaikat itu pun berkata kepada Nabi Idris AS mengapa engkau tidak memohon langsung kepada malaikat mahmud aku bersedia membawamu terbang ke langit agar engkau bisa langsung menemui malaikat mahmud lalu Nabi Idris AS pun dibawa oleh malaikat itu menuju langit sampailah malaikat itu membawa Nabi Idris AS hingga di langit dunia kemudian menuju langit kedua berlanjut hingga langit ketiga dan akhirnya sampailah Nabi Idris AS di langit keempat mereka mendapati malaikat mahmud sedang berada di langit keempat Nabi Idris AS dan malaikat itu menemui malaikat mahmud malaikat itu berkata sesungguhnya Nabi Idris menyampaikan salam untukmu malaikat mahmud menjawab salam tersebut kemudian berkata apa yang diminta oleh Nabi Idris malaikat itu memberitahu malaikat mahmud bahwa Nabi Idris AS meminta ajalnya ditangguhkan agar bisa menambah pahala malaikat mahmud berkata dimana Nabi Idris saat ini malaikat itu berkata Nabi Idris ada bersamaku lalu malaikat mahmud mengucapkan tasbih dan mengulang-ulangnya malaikat itu bertanya kepada malaikat mahmud ada apa malaikat mahmud berkata Allah SWT memerintahkanku untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat aku heran padahal Nabi Idris tinggal di dunia ketika aku turun ke dunia aku mendapati Nabi Idris naik ke langit keempat malaikat yang membawa Nabi Idris bertanya kepada malaikat mahmud berapa lama sisa umur beliau hingga tiba ajalnya malaikat mahmud menjawab malaikat mahmud mengatakan kalau umur Nabi Idris tidak lama lagi malaikat mahmud berkata tidaklah tersisa umur beliau kecuali sebatas kedipan mata tafsir Ibnu Katsir lalu di langit keempatlah Allah SWT mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam sehingga Nabi Idris alaihi salam tetap berada di sana ketika Rasulullah SAW mi'raj dan sampai ke langit keempat Rasulullah SAW memberi salam kepada Nabi Idris alaihi salam subhanallah sungguh besar kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada Nabi Idris alaihi salam Allah SWT tidak mewafatkan beliau di bumi melainkan di langit keempat pelajaran penting adik-adik yang dirahmati Allah SWT kehidupan dan kematian itu Allah SWT yang menentukan Allah SWT telah menakdirkan kapan si A itu lahir dan kapan juga si A itu meninggal berarti setiap manusia itu pasti akan meninggal namun tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana akan meninggal hanya Allah yang maha mengetahui oleh karena itu kita harus menjadi anak yang soleh dan soleha sebelum kematian itu tiba agar kita masuk surga Alhamdulillah kita telah selesai membaca kisah Nabi Idris terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini subhanakallahumma bihamdika ashadu'ala illaha ilanta astaghfirka wa atubu ilaih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton